coba kalian perhatikan si abang ini lagi mencari jodoh yang ukuran badannya sama dengan yang digamar itu coba lihat ini kekecilan kalau ini ketinggian coba yang satu lagi yang ini nah ini baru pas coba kalian perhatikan durian ini selain gundul tidak ada duri-durinya ternyata ompong juga tidak ada isinya coba lihat bener kan coba kalian perhatikan angka yang lagi ditulis sama si kakak ini angka satu angka empat dan angka kosong nah katanya angka ini adalah angka-angka keberuntungan apakah kalian percaya katanya orang pintar yang bisa menjawab ini 231 dikali 3 aku juga bisa itu langsung dijawab tidak usah pakai rumus-rumus segala dihitung langsung 693 coba perhatikan sama gak jawabanku dengan jawabanku dengan jawaban si bapak ini coba lihat aku jawabannya 693 sama kan coba kalian perhatikan si kakak yang lagi keserupan harusnya keserupan itu ada penangkanya tetapi sama si bapak ini penangkanya oleh kentang kentang apakah benar kentang penangkanya untuk keserupan ini sini antri petri adek adek sedikit aja masih kecil ini kakaknya ini ini juga masih kecil sedikit ini kakak nomor 2 ini kebesaran tempatnya gak apa-apa kalau si ayah gak usah lah ya lah udah gak usah ya lah ya coba kalian perhatikan si kakak ini lagi ada orderan bikin kue bolu pelangi nah ini caranya tetapi yang pesan itu pengen berbentuk hati akhirnya dibikinin berbentuk hati nah begini hasil akhirnya coba menurut kalian ini nilainya berapa coba nilai ya coba kalian perhatikan si bapak ini seharusnya dia yang nyuapin anaknya tetapi ini terbalik malah anaknya yang nyuapin bapaknya coba siapa yang mau permen nah pilih satu dua juga boleh tiga juga boleh empat boleh lima boleh semuanya juga boleh brokoli minstan marshmallow asik dapet marshmallow sekarang ayah minstan kue cabai cabai dapet cabai si ayah coba kalian perhatikan si adik ini termasuk anak yang kreatif dia pengen permen tapi pengen bikin bikinan sendiri coba lihat gula yang dipanasin lalu pakai stik dari sapulidi akhirnya jadi juga coba lihat dia sangat kreatif kan nah akhirnya dimakan jangan sentuh jari manis bisa lah gak gak susah lihat gampang nih coba kalian perhatikan gue ulang tahun buatan dua negara ini negara Perancis dan negara Amerika nih yang pertama dari negara Perancis menurut kalian kalian suka yang mana suka yang buatan Perancis atau suka yang buatan Amerika coba lihat yang buatan Amerika juga sama bagusnya jadi kalian boleh pilih buatan Perancis atau buatan Amerika coba kalian perhatikan si kakak ini lagi nih balon kebesaran jadi balonnya nyedot dirinya sendiri sampai masuk ke dalam nah dia seakan-akan hilang padahal dia di dalam balon coba kalian perhatikan ada tikus cuma dicolek sama sapu sedikit tetapi langsung mati apakah itu tikusnya mati beneran atau cuma mati matian nih cuma bohong-bongan coba kalian perhatikan menurut kalian itu meja atau akuarium nah sebenarnya bisa dua fungsi bisa dipakai meja bisa juga dipakai akuarium jadi indah coba kalian perhatikan mungkin cuaca sangat dingin banget sehingga air yang keluar langsung menjadi beku coba perhatikan air langsung jadi beku coba kalian perhatikan gue ulang tahun buatan dua negara ini negara Perancis dan negara Amerika yang pertama dari negara Perancis menurut kalian kalian suka yang mana suka yang buatan Perancis atau suka yang buatan Amerika coba lihat yang buatan Amerika juga sama bagusnya jadi kalian boleh pilih buatan Perancis atau buatan Amerika coba kalian perhatikan ada penemuan katanya kuda kepalanya manusia apakah itu benar itu asli atau editan coba menurut kalian itu asli atau editan kepalanya manusia badannya kuda kepalanya kepalanya kepalanya